Hai tidak loh Assalamualaikum pooh Oh lagi santai aja nih Oh ini korban gusuran juga ini iya ini rumah sendiri apa ngontrak masih begini rumahnya masih ambel atap Oh masih ambel atap rumahnya tuh belum beres waktu berjati rumahnya bagus ya bagus lagi di rawa jatima ini lakinya kemana ini tadi nyari Ika di Kopakan lagi nggak pernah kerja ya aja lagi lockdown Oh iya jangan nih begini ada terus masih ada hak yang bisa membelum dibayar ada Oh belum dibayar tanahnya ya iya tanah belum dibayar Oh iya harapannya apa nih kok supaya cepet-cepet dibayar iya ya biar bisa ngerapin rumah ya Iya biar bisa buat usaha modalnya iya pernah lagi minta ini dibayar begini iya iya begini aja ini mah rumah sendiri ya iya bukan kotak kan bukan ya rumah kali berapa 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 kali berapa berapa kali berapa 4 kali 6 ya 4 kali 6 kamarnya ada berapa ini rumah sendiri yang belum banyak yang dihik butuh dikerjakan lah membutuhkan modal men dia sudah tidak mampu lagi mengeluarkan modalnya hanya mengandalkan pembayaran dari pihak terkait ini rumahnya dari rumah ibu itu ya mau nanya lagi Bu ya untuk harapan kedepannya Bagaimana Apakah ibu mengharapkan untuk dibayar ya apakah ini dibayar cepet-cepet jadi bisa diselesaikan rumahnya ini masih kekurangan bahan ya di ini keramik juga masih agak sepotong dalam juga sama ya dalam sama belum di ini Oke terus ini setelah ibu dipindah ke sini perasaannya gimana lebih nyaman di kampung yang lama masih nyaman di kampung lama iya ya usaha lancar ya lancar di sini mah mana begini aja iya ya harapan ibu kedepannya gimana nih ya pengennya masih seperti bayar ya bayar ya mudah-mudahan pihak terkait mendengarkan keluh kesah ibu semoga hak ibu yang belum dibayarkan segera dibayarkan ya ya biar bisa merapikan rumah ya rumahnya jadi layak dan juga bisa buat modal usaha ya Oh ya mudah-mudahan Bu ya segera terbayarkan ya ya Amin biar cepet-cepet dibayar tuh kanannya iya iya kita berdoa aja semoga pihak-pihak terkait mendengar pelukesah korban Gusuran ranway juga Bandar Soekarno Hatta bahwa inilah kenyataan yang terjadi pas ke Gusuran dimana masyarakat mengeluhkan tentang keadaan rumah mereka yang belum rapi dan mata pecah harian pun yang memang begitu sulit apalagi di saat pandemi seperti ini suami mereka banyak yang menganggur yang hanya mengandalkan mencari ikan di rawak di rawak di depan rumahnya untuk lauk buat makan Buya ya ya mudah-mudahan lah kelukesah ibu didengar oleh pihak pemangkuk kebijakan lah terima kasih ya Bu kasih juga ke rumah warga yang sedang berkumpul ini korban Gusuran juga dianggap di bandara ya ini anak lojati juga lagi pada kumpul Assalamualaikum po lagi pada apa ini Oh nyantai memang belum pada masak Oh mau lakinya nggak pernah kerja enggak dah setahun Oh lockdown ya ini korban Gusuran juga ini Iya nyari kiong buat makan Oh nyari kiong buat makan ikan nyari ikan buat makan ini empuk masih ada hak yang belum dibayar disono masih ada Oh apa tim belum dibayar disono tanah Oh tanah belum dibayar ya terus permintaan po gimana nih kedepannya supaya dibayar biar cepat gitu ya terus ini ini disini udah pada punya rumah belon masih ngontrak masih ngontrak ini kampung baru dia ya yang di rawa jati ditinggalkan terus pindah ke sini desa rawa burung ya di serau burung masih banyak lagi saudara-saudaranya yang tinggal di daerah-daerah lain masih banyak yang belum selesai terus untuk harapannya supaya minta dibayar dari pihak terkait ntar kalau udah dibayar nanti ini mau dibangun apa rumah-rumah ya nggak ngontrak lagi ya capek ngontrak selama 2 tahun coba inspirasikan kepada Bapak ini supaya bagaimana gitu unek-uneknya coba harapan ibu gimana karena hak ibu-ibu itu masih ada disana belum terbayarkan ya berapa diungkapkan diungkapkan disini unek-uneknya nah supaya pengen dibayar ya pengen dibayar tanahnya ya kayak bikin rumah Oh iya ya ngontak mulu udah kepegel kasih tolong dibayar iya tuh kadang saya seperti ini makan juga saya ngotangin terus Pak bisa ngekerja-kerja saya membayar dari mana Pak saya harapnya tanah Pak mudah-mudahan Bapak yang pihak terkait itu bisa ngedengar ya terus langsung dibayar bisa bikin rumah ya Bu ya alatnya pada sekolah belum bayar-bayaran jadi sampai saat ini lakinya masih pada nganggur ya iya nganggur ini lagi terlokton ya gara-gara dampak korona juga ya iya iya sebabnya pembebasan tanahnya dibayar terus dari ekonomi pun mereka masih terdampak pandemi ini jadilah suami mereka itu masih pada nganggur dari dampak korona ini ibu disini lagi kumpul-kumpul aja nih iya ini tempat santanya kali ya ya adem ya terima kasih nih Bu ya mudah-mudahan cepet dibayar ya melezzin oke 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 Ini lagi megangin Kita ke Samper India Assalamualaikum bang Lagi pedang apa ini Lagi nyortil barang Oh lagi nyortil ya Sekarang kerjanya mulung ini Mulung ini Oh iya 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 Korban gusuran juga ya Iya gusuran mana belum dibayar Masih ada haknya di sana yang dibayar Belum dibayar Apa yang belum dibayar Oh tanah ya Oh iya mudah mudah segera dibayar lah Sampai dipercepat ya buat modal Ini sekarang tinggal di rumah sendiri apa ngontrak Ngontrak Oh pak ini ngontrak ya Oh Rumah belum jadi ini pak Ya kemarin waktu bayar rumah Duitnya dipakai apa Bikin rumah juga belum jadi tuh Di sebelah sana Oh baru bikin Beli tanah Masang fondasi Di Di mana rumahnya Ini ya Di mana rumahnya dimana Baru Baru Kayak gini doang ya Oh iya Masih jauh ini Masih bangun setengah badan Ya segera dibayarkan Menganggasa bura Biar cepat Ya mudah-mudahan tanahnya segera dibayar ya Biar bisa melanjutkan Pembangunannya Saya tinggal di rumah saudara ini Oh tinggal di rumah saudara ya Jadi ini rumahnya ya Iya Bapak ini sama Ya lain Kalau saya Sono Terus ini yang fondasi ini Misalkan Ini 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 tetangganya juga ya Ya Masih terhambat juga dia ya Sama terhambat juga Jadi baru Kebeli tanah aja ya Ya tanah baru tanah Masang fondasi Iya Terus duitnya habis dah Habis dah Habis dah baru-baru buat ngebangun Bangun Ya Jadi harapan Bapak kedepannya apa nih Ya pengen buru-buru dibayar lah Buat ngebangun Oh iya iya Ya ungkapin kepada Bapak ini Bagaimana Supaya Pemberangan Bapak diterima Oleh Pihak superkait gitu Untuk tulangnya Bapak saya Bapak ingin ya Dipercepat Pembayaran Buat supaya buat bikin rumah Jangan sampai Gitu aja fondasi itu udah lama Itu Tolong lah Para Yang para pejabat Kasian Rakyat kecil Ini dipercepat pembayarannya Itu saja Yang kalian Saya minta Ya Jadi kalau tanahnya dibayar Bisa buat bangun rumah Pak ya Ya bangun lah Iya bangun rumah Terus buat modal usaha juga ya Ya Mudah-mudahan nanti Ajuannya bisa diterima Terus langsung dibayar ya Pak ya Insya Allah Mudah-mudahannya begitu Percepat Oke terima kasih Pak ya Ya sama-sama Keluarga Keluarga Yang lagi nyari Ini juga ya Tadi laut Ya laut Buat makan ya Terus dia juga Kena terdampak Gusuran juga ya Iya Disini masyarakat yang Terkenal gusuran juga Sepertinya ini Assalamualaikum Bang Assalamualaikum Assalamualaikum Dijual laku ya Ya lumayan lah Alhamdulillah Kalau dapat banyak Dijual separohnya Buat makan ya Iya Pak Ini yang Kena terdampak Gusuran juga Iya Pak Sekarang tinggal dimana Ini saya tinggal disini Bawu Bikin fondasi doang Gak ada biayanya Pak Mau fondasi Ini fondasi apa nih Iya Pak Jadi bikin fondasi aja dulu Nanti nyusulnya Setelah Ininya Apa Bayarannya Dibayar ya Iya Pak Benar Masih sekitar tanah saya Apa yang bapak Jadi ini Udah lama begini Khawatir gak sih Ya khawatir-khawatir juga Bagaimana anak Sekarang bisa Bertidur dimana Ini berkembang Ini sekarang tinggal disini Ini tinggal di rumah saudara ini Oh di rumah saudara Dari kakak apa adik Dari kakak Oh kakaknya Iya Kira-kira kalau misalnya Ya sumpah emaknya Ya Kalau Pembayaran begini Kan lama tuh dari kemarin tuh Iya Belum dibayar-bayar Iya Ini kerasan gak tinggal di rumah saudara Ya kalau di rumah saudara makanya Nyampur-nyampur begini Gak enak kalau saudara juga Merasa gak enak ya Iya Yang mudah-mudahan Masa selamanya kita mau numpang Iya Mudah-mudahan ya Cepat terselesaikan ya Iya Selesai masih bisa ngebangun ini Ini Tidak enak Ya ini fondasinya nih ya Fondasinya terus ini rumah Oh ini rumah saudaranya ya pak ya Iya ya pak Oh udah berapa lama tinggal sama saudara Selama Habis ngontrak saya tinggal sama saudara ya 2 bulanan ya pak Oh sekarang Dulu bapak ngontrak Iya Terus Berhubung ngontrak mobil udah gak punya duit kali ya Iya Nah Mempang di rumah saudara gitu ya Iya pak Ini rumah seperti ini ditinggal berapa keluarga ini Ini saya aja anak kadang muda pak Sama anak kakak 36 Oh 6 Iya Ukuran rumah kecil ya Rumah jantar roda 6 x 8 Oh 6 x 8 Diisi dengan 8 orang ya 8 Iya Orang tua masih ada Orang tua masih ada Cuma disitu masih ikut sama adik Oh orang tua ikut adik Orang tua ikut anak gitu ya Iya anak Oh anak ya Jadi orang tua juga sama korban busuran juga Sama korban busuran Jadi ini dampak busuran Masyarakat masih banyak yang menumpang Dan ngontrak Dari mata pencaharian pun Mereka seperti ini Mencari Kiong Kalau kata papainya mencari kiong dirawak Untuk dijual Selain sisa dijual Mereka buat dijadikan lauk juga untuk makan Ya kepada pihak terkait Selaku pemangku kebijakan Semoga Permasalahan Segera diselesaikan Agar mereka yang tadinya numpang Bisa Bikin rumahnya Memperbaiki rumahnya Untuk juga bangun Modal-modal usaha gitu ya Iya Dulu usahanya apa dulu? Dulu Ini maaf ya Udah ngeganggu ya Itu apa Pak Maaf pak Bisa nanya nih Kiongnya kayak gimana sih Coba Nunjukin Ini pak Oh ini kiong ya Oh kiong kiong emas Dari sebut kiong emas gitu ya Iya kiong emas Jadi sehari-hari makan ini ya pak Iya Kadang makan ini Kadang dijual buat bebek Buat nama-nama yang berasnya Dijualnya per kilo atau gimana itu? Ya per kilo Per kilo Satu hari bisa dapat berapa kilo? Kadang-kadang satu hari kadang-kadang Ya dapatlah Sepuluh kiloan pak Oh sepuluh kilo Per kilo berapa duit? Tiga ribu Oh per kilo tiga ribu Sehari Bapak ini cuma mendapat sepuluh kilo Berarti tiga puluh ribu Ya banyak-banyak Ya tiga puluh ribu Memang untuk ekonomi zaman sekarang ini Ya bisa kita bayangkan lah Sangat Sangat minim sekali Anak ada yang sekolah? Anak masih sekolah Oh anak masih pada sekolah abang ya Cuma gak bayar-bayaran Udah sampai sekarang Gak ada biayanya Oh iya iya Mudah-mudahan Akibat pandemi ya Ya mudah-mudahan Seluruh keluk kesah abang ini nanti Diberikan kesejahtera anda Dan hak-haknya yang belum terbayarkan Semoga segera dibayarkan oleh pihak terkait Selaku pembangku kebijakan Amin Dan abang pun bisa Bangun rumah ya Ya amin Ya mungkin abang juga nanti setelah punya duit Masih bisa usaha juga ya Bisa juga usaha Oh iya 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 Ya maaf bang ya ngeganggu waktunya ya Lanjutin dah nyari kiongnya dah ya Oke semakasih Pak ya Iya Ini korban di selam juga rumahnya Iya Oh iya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Oh ini dengan Bapak siapa ya Bapak Daca Oh Bapak Daca Dulu tinggalnya dimana Di Rawajati Oh di Rawajati RW15 Oh wilayah RW15 Iya Oh yang sampai saat ini tanahnya belum dibayar ya Belum Pak Belum dibayar Oh belum dibayar ya Iya Harapan Bapak kedepannya apa tuh Ya bagaimana tuh kalau begini cokel kayak begini juga rumah juga belum jadi Oh iya iya Kondisi rumahnya masih 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 berantakan ya Belum di pester ya Ya masih berantakan Belum masih berantakan Ya coba kalau kayak begini kapan Ya terus Sekarang Sekarang kejadian Bapak Daca Oh iya iya Karena saya ini Hak-hak saya Mereka mereka semua ini kawan-kawan saya Oh iya iya Oh iya iya Kemudian RW15 yang belum terbayar Ya mudah-mudahan Hak-hak Bapak terbayarkan dan didengar oleh pihak terkait selaku pemangku kebijakan ya Pak ya Benar itu Mereka mendengarkan keluh kesah dari masyarakat pasca gusuran ini ternyata jauh dari harapan mereka yang membayangkan sejahtera ternyata kehidupannya masih seperti ini dan lebih parah dibandingkan dari kampung yang sudah Namanya ya Ya Kayak hutan lah ini kayaknya begini Oh iya 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 Rumah juga kayak begini Iya 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 Bergubuk lah Penggiatan sehari-hari apa Pak sekarang ini? Ya apa sekarang ini usaha emang nggak punya paling-paling juga monteng-gunder kangkung Oh nyabut kangkung ya Kangkung Bayu apa aja lah Iya Satu hari penghasilan nyabut kangkung berapa tuh? Ya paling nggak sepuluh-dua puluh kadang-kadang kalau ada Oh sepuluh ribu dua puluh ribu? Iya Satu hari Itu untuk makan cukup gimana itu Pak? Iya cukup nggak cukup lah Gini Mak Oh Secukup-cukupnya aja udah Iya 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 Mau usaha Mau dana nggak ada ya? Punya modal Iya Rumah aja masih kayak gini ya? Masih kayak gini Iya Dulu Bapak di sana rumah sendiri punya ya? Punya rumah sendiri saya sana Oh tanah juga punya ya? Punya Ini tanah udah lunas belum? Belum Oh tanahnya belum lunas? Belum lunas tanah juga Oh iya 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 Jadi nanti kalau tanah yang di sana udah dibayar Nah itu Baru tanah di sini mau dilunasin Pak ya? Iya 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 Mudah-mudahan pihak terkait mendengar Kelukesah warga Pasca Pembebasan Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta Iya Dari mereka ini mengharapkan kesejahteraan ketika mereka digusur Ternyata Inilah Kesedihan yang kita lihat Yang mereka rasakan Sampai saat ini dari segi ekonomi Ekonomi pun Mereka merasa sangat kesulitan Benar Karena Disini mereka baru 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 beberapa Berapa tahun Pak ya? Ya baru beras Ada setahun Yang bikin berubung Berubung linggu mungkin setahun Nah hampir dua tahun lah Oh hampir dua tahun ya? Iya dua tahun Oh iya iya mudah-mudah Kayak gini gimana Semuanya omogen Cepat-cepat dibayar Ya iya Acat saya ini Amin 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 Mudah-mudahan cepat dibayar Pak ya Keman-kawan kawan saya Sudara saya sih masih kayak begini Iya 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 Tolonglah diiniin Derapihin Ya iya berdoa ajak Pak ya Mudah-mudahan Pihak yang Isilaku pembangkut kebijakan Mendengar Rintihan Bapak gitu ya Benar Waktu dikamah Kampung lama nggak seperti ini Pak ya? Ya kagak lah enak, kaya maskipun rumah saya jelek juga, nggak seperti kayak gini. Iya, nyaman Pak ya? Nyaman. Ngeri kejar-kejar utang ya? Kagak ya, kalau ini modifasi kejar-kejar utang, selalu kejar utang. Tanah juga belum lunas. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak ya. Iya. Mudah-mudahan hak-hak Bapak dan masyarakat seluruhnya segera dibayarkan. Amin, amin. Dan Bapak berikut masyarakat yang lain, hidupnya sejahtera dan dapat usaha yang bagus Pak ya? Amin. Ya saya pamit dulu Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Salam. Bapak bisa, Bapak bisa.